Subdit Resmob Unit 1 Polda Metro Jaya kembali menggelar perkara mengenai kasus ganjal kartu ATM yang dilakukan di lobi Resmob Polda Metro Jaya Jakarta. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi AD Arisyam bersama Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yono menjelaskan pengungkapan kasus ganjal kartu ATM yang berhasil ditangani oleh Subdit Resmob. Dalam keterangan yang dipaparkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono dan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP AD Arisyam mengatakan bahwa pelaku berdua dalam menjalankan aksinya. Dan untuk pelaku T bertugas mengganjal mesin ATM lalu menukar kartu, sedangkan pelaku A bertugas sebagai penadah. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku menggunakan tusuk gigi sebagai alat untuk mengganjal slot kartu di mesin ATM. Setelah mengganjal slot kartu tersebut, pelaku kemudian menunggu korban lengah dan memperhatikan pin korban. Ketika korban selesai melakukan transaksi dan kartu ATM tak dapat dikeluarkan, di saat itulah pelaku mulai beraksi dengan menawarkan bantuan. Jadi ada tiga pelaku, ada tiga pelaku yang dia itu main untuk melakukan pencurian uang atau pencurian uang dengan mengganjal ATM. Jadi dia kan sudah, apa namanya, artinya sudah ATM kan diganjal ya, ATM kan diganjal dengan kore api. Kalau ada orang masuk ke ATM, ya kemudian dia kan masuk ya, dan masuk, terus kemudian dia kan menekan pin. Nah itu, inilah tugasnya sih ini, Erani yang melirik. Karena dia ada di situ, di dalam ATM, dia ngelirik ya, ngelirik korban menekan pinnya. Ya itu, otomatis setelah, apa namanya, kartu itu sudah masuk, ya kan, udah dengan pin, dia kan tertelan dia, tertelan dari kartu itu. Kemudian kan, ada di PO2 orang ini, tersangka ini, yang tadi ganjal, kemudian tersangka lain lagi, dia nanti akan pura-pura membantu, ya pura-pura membantu. Membantu untuk mengeluarkan kartu. Jadi setelah kartu ini keluar, dia, dia menarik, apa namanya, mengganti, ya. Dia pura-pura membantu, dia tuh akhirnya menukar, ya. Menukar dengan yang lain. Jadi dia sudah membawa beberapa banyak ATM, pada ATM berbagai macam bank yang dia bawa, ya. Ya, nanti saat dia tuh berapa membantu mengeluarkan kartu itu, dia sudah melihat dia menukar, gitu. Setelah menukar. Kemudian, otomatis kan, artinya setelah dia ditukar, tersangka ini pergi. Ya, pergi tempat ATM lain, akhirnya dia tuh langsung mengambil, ya. Mengambil, pinnya tau nggak? Tau, ini tukang ngintip tadi. Dia ngapalin tadi, ya. Tukang ngintip, dia tau. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.